Hai kali ini kita akan memasang kamera mundur di mobil seluna ini mobilnya yang akan dieksekusi cek it out guys kita tidurkan step by stepnya nah pertama-tama kita buka dulu door trim edo trim nabedin-nabedinya dikarenakan kita akan mengonekkan dengan double din si kameranya siap ya iya kayaknya obeng untuk membuka kita hanya membuka ini eh nama-nama nanti cover 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 nanti ada beberapa bau yang harus dibuka tadi sini ada untuk colokan kebal RCA nah kita akan mengkonekkan ACC mengkonekkan dengan mencolokkan ke ke yang in di sini guys enggak enggak gitu juga kita harus sesuaikan dulu gambarnya kita sesuaikan jalur-jalurnya agar rapi ini lagi memasang jalur jalurnya kita sesuaikan ke belakang ke bawah setir dari belakang kita mengikuti jalur samping sampai ke bawah setir dan ditutup karpet lanjut ke sini head unit nah guys untuk pemasangan kabel dari kamera yang merah ini connect ke kabel ACC on kita cari di sini guys kalau double din masih posisi seperti ini banyak caranya sensor nah agar enak kita buka dulu guys soketnya kita cari yang merah merah mana yang sebenarnya sudah jelas ya warna merah sebelah sini takutnya kesannya sambungan Om jadi dari disini aja ini merah ya oranye merah ya agak agak buta warna itu merah 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 sebenarnya guys untuk pemasangan kamera ini semua mobil hampir semua mobil sama saja dikarenakan kan cuman membutuhkan kedua jalur strum sama head unitnya itu semuanya dan buat kita rapikan dulu kita kasih solasi kita kasih solasi agar tidak copot-copot guys dikarenakan kita langsung tempel di soket kita langsung pasang kembali guys ke tempat semula soketnya kita colokkan lagi lanjut kita pasang kembali si head unit ini nah kita pasang sesuai yang sebelumnya tapi jangan dulu dikencangin karena kita cobain pemasangan di belakang atau dicobain setelah oke baru kita perlu terapikan terapikan dirapiin kita pemasangan kameranya ya Oke sekarang kita lanjut ke pemasangan posisi kamera di belakang guys Oke guys kita sudah dapat eh alur listriknya yang yang merah yang merah ini kita masukkan ke karena solo ada di atas kita buat jalur sendiri jalur ini sudah kita masukkan ke jalur sensor atlet yang ini sensor atlet sekarang kita tinggal eh masak eh masang untuk jalur kamera ada dua jalur kamera untuk power kameranya di sini kita sudah satukan jalurnya ini adalah ini diam-diam meminta masa dan power juga untuk kameranya tersebut sedangkan ini untuk RCA nya untuk video masuk ke double dini dia juga punya sendiri eh powernya untuk menghematnya kita satukan di powernya saja yang satukan disini nanti tinggal ini cari masa dan menyambung ke lampu atlet yang tadi ya guys kita langsung pasangkan kabel strum sama kabel massanya ke sensor mundur ke lampu mundur guys ingat ini teknik barbar ya teknik barbar kita tempel-tempel aja yang penting keamanannya terjaga ya tapi kabar-kabel aman nah kita satukan sama modul sensor mundur coba dulu Pak sekarang kita mulai pengetesan nah untuk solokan ya guys kita masukkan ke lubang yang ini nih dan bisa nyambung langsung sama kameranya nah kita tes ke yang kuning yang kabel merah ini nah kita masukkan ke ini untuk power ke lampu ya guys ini power kamera ya dia butuh butuh listrik juga nah sekarang kita tes welcome nggak cuma ada di cassette aja nah ini posisi netra guys sekarang kita mulai ke parkir mundur nah oke fungsi itu ada penampakan di belakang itu fungsinya kamera ini dalam kondisi gelap ya di belakang tidak ada cahaya jadi dia eh gini kondisinya kalau kondisinya dia terang eh ya otomatis cerah lah nggak kayak gini ini dari cahaya dari kameranya itu sendiri untuk memperlihat mode malam lah oke cukup sekian guys dikarenakan baterainya lowbat untuk pemasangan ini sudah berfungsi tinggal penempatan si kameranya aja cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat wassalam i give you my heart you you Terima kasih telah menonton